Intro Halo Sobat KJ semuanya Selamat datang kembali di Silver KJ Otaku Room Dan selamat bergabung di segmen rekomendasi anime Dan rekomendasi anime kali ini KJ bakalan membahas satu buah anime Bertema kerajaan atau pekaisara Dan judul anime ini adalah Netsai Oji no Akaji Koka Saikei Disini berarti dalam bahasa Inggris adalah The Genius Prince Guide to Raising a Nation Out of Depth Anime ini menceritakan seorang putra mahkota Atau pangeran yang ingin menyelamatkan negaranya dari kebangkutan Singkat ceritanya seperti ini Sebuah kerajaan yang kecil sekali Dan rajanya ini sakit Akhirnya diturunkanlah Untuk mengurus segala macam keperluan negara itu Pada pangerannya yang bernama Arbales Wayne Saleman Awalnya KJ berpikir anime ini adalah humor semata Di mana kita lihat si Arbales ini menunjukkan sifatnya yang Koncak gitu ya Baru kita mulai nonton aja Dia sudah ingin menjual negaranya gitu ya kan Karena dia bosan dan lain sebagainya Namun disini itu diceritakan lebih rinci Bahwa memang negara ini Memang adalah kerajaan yang paling kecil Dan mudah sekali untuk dirembut Uniknya anime ini tuh memiliki sebuah jarah Yang tidak terlihat di luaran Di mana seseorang yang katanya Ada dalam kerajaan ini Adalah seseorang yang luar biasa pintar Dan dia tidak lain tidak bukan adalah si Wayne ini Setelah KJ tahu deskripsi ceritanya seperti itu KJ juga akhirnya kan nonton nih satu episode Satu episode jalan ceritanya seperti apa Dia tuh ternyata kompleks tentang dunia kerajaan Ya kan Lengkap sampai episode 5 kemarin Ini semua tuh buset Dia detail banget Mulai dari pangkat dari kerajaanku diceritain Terus gonogini lah ya Gonogini tuh apa ya maksudnya Perseteruan dalam sebuah negara gitu ya Perseteruan dalam sebuah negara tuh dibahas disini Kalau KJ bilang ini anime sekedar buat humor Ini kayaknya gak masuk deh Ini gak masuk deh Apalagi udah ada istilah kayak gitu Ditambah lagi yang mendukung anime ini Tidak bisa ditonton untuk sembarang umur Atau buat sekedar bercandaan Adalah adegannya itu loh Pertarungan dan pertempuran yang Harus kita pikirkan baik-baik ya Supaya kita tahu Arah dari Tujuan si kerajaan ini tuh Mau apa sih kedepannya itu tuh Kita harus bener-bener mikir disini Dari strateginya Seorang Wayne ini Terus juga Pertempuran yang ditunjukkan ya Atau adegan pertarungan disini Ini gak tanggung-tanggung Tangan dipotong Ya kan kepala diputusin Dari gantung Ini gak ada humornya Jadi semua itu teralihkan dari Sifatnya si Wayne ini Karena sifatnya memang kayak gini Entah dia bilang mau jual negaranya lah Dia pengen pensiun lah kemana Jadi kita teralihkan dari situ Nah buat sobat kajak yang pengen banget nonton tuh Ini memang Anime yang dianjurkan Buat kalian yang seneng banget Bertemakan kerajaan Dan cinta-cintaan Antara Pejabat-pejabat Kelas tinggi lah Disini tuh kalian bakal dapetin itu semua Oke Intinya sih untuk pembukaan ini Ini udah oke banget ya Kalian kalau mau nonton sih tinggal cari aja Ini anime ada di Muse Indonesia Dengan judul Kiat seorang pangeran Untuk membangkitkan sebuah negara Kalau gak salah judulnya itu ya Kalau gak salah ingat Soalnya bahasa Indonesia nya dari Muse Indonesia itu adalah Transletan dari Youtube Jadi Susah tugasnya membencernanya Cuma kalau misalnya dari segi arti Segi artinya Si Tensei Oji no Akaji Koka Saisejutsu ini adalah Seorang pangeran Intinya ingin menyelamatkan atau membangkitkan Kerajaannya Dari Kebangkutan Intinya mah kayak gitulah Terus Rekomendasi anime kali ini tuh Kasih saranin banget untuk kalian nonton Karena Satu hal Disini ya Ada satu nama tokoh wanita Rale Niwium Atau si ini sih Niwium Ya ini nih Yang rambut putih ini Dia ini bisa dibilang Orang kepercayaan dari Kutra Makotanya Si Niwium ini Itu diisi suaranya oleh Si Takahasi Oke Jadi Kaseo tuh penasaran juga Untuk melanjutkan Nonton anime ini tuh Karena Dia tak akan disini Disini Dan selain itu juga Seiyuu disini juga Yang mendukung Untuk Kaseo tonton juga tuh Ada di tokoh utamanya Si Wayne ini Wayne ini diisi oleh Si Sato Sato Soma Kalau Sato Soma itu Biar kalian ingat Atau mudah dipahami Siapa sih Sato Soma ini Ini adalah pengisi suaranya Dari si Dewa Hermes Yang ada di Danmachi Nah Ini Seiyuu-seiyuu ini tuh Mengisi tokoh-tokoh ini Dengan mantep banget Jadi Kaseo makin Menjiwailah Untuk nonton anime ini Mulai dari Alur ceritanya yang Udah disetting Sekerajaan mungkin Kerajaannya juga Bukan kerajaan yang Ini ya Bukan kerajaan yang primitif Tapi ini udah masuk Kerajaan semi-modern Semi-modern tuh Meskipun belum ada Elektronik segala macem ya Tapi Disini tuh udah Ini loh Udah Menjelaskan Keperadaban yang lebih baru Oke Makanya Mereka-mereka ini Yang isi suaranya Ini pas banget Di lininya masing-masing Si Ria Takahasi Dengan pembawaannya Seperti itu Terus si Soma Ini juga kan Kalian tau sendiri lah Kalau buat yang ngikutin Danmachi Dewa Hermes tuh Kayak gimana Dan si Wayne ini tuh Tercembinkan seperti itu Karakternya seperti itu Liciknya kayak gitu Dia pinter ngambil Apa namanya Ngambil si Asa tuh Pinternya seperti si Hermes Gitu kan Maka Mereka-mereka ini Mengisi disini tuh Bikin Kaze penasaran Ini alur ceritanya Nanti bakal dibawakan tuh Seperti apa Dengan Seiyu-seiyu Yang seperti ini Ya kan Oke Dan untuk terakhir Kaze bakalan Tutup Pembicaraan kita ini Dengan Rating Tentunya ya Rating dari Kaze itu Adalah Di Angka 8 Pancok Kenapa Soalnya Kaze Dari yang awalnya Kayaknya ngasih Cuman 5 atau 6 Gitu kan Wah ini sih Ceritanya Nggak akan bener nih Mungkin Kaze Nggak akan masukin Ke daftar waiting list Gitu kan Atau nggak Watching list juga Boroboro gitu ya Nonton kayak gini Tapi setelah lihat 5 episode kemarin Dan Kaze menantikan Ini harus sampai beres Setelah beres Mungkin Kaze bakalan Nonton lagi dari awal Untuk cari Sesuatu yang Mungkin bisa Kaze cari ya Contohnya adalah Suara-suaranya Back sound-back soundnya Gitu kan Kenapa Kaze cari itu Ini bisa Kaze Masukin sebagai bahan Untuk Pertunjukan cosplay juga Terus Untuk menyusun Sebuah cerita Di pertunjukan cosplay juga Gitu Jadi Mungkin pembahasan Kaze Di Silver Kaze Otaku Room Segmen rekomendasi anime Mungkin segini dulu Cuman di akhir ini Kaze punya sedikit Sesuatu Yang berbeda Dan kita akan Langsung sambung Kesana Oke Oke Mang Sini Mang Sip Oke Tadi Kaze Tadi kan udah ngobrol Ada sesuatu yang berhubungan Dengan Hestia Nah kebetulan Ini di penutupan Kaze bakalan bikin Kuis kecil-kecilan Jadi buat sobat Kaze Yang nonton ini Ya Kaze pengen bikin Pertanyaan sekitar Tentang Tensei Oji no Akaji Oke Tensei Oji no Akaji Ini Karena tadi udah cerita Deskritinya seperti apa Ceritanya seperti apa Dan kalian mungkin Udah ada beberapa orang Yang nonton Jadi Kaze bakalan Ambil Satu pertanyaan Dan ini bakalan Diundikan untuk Dua orang Nanti kalau Nanti kalau Nanti aja gak cukup Satu lagi Oke Oke Ini kaze punya Dua baju Oh sorry Jacket by the way Ada dua jaket Yang kaze bakal Undikan Atau bagikan kali ya Untuk dua orang Yang menjawab Pertanyaan ini Dengan benar Alright Dan hadiah ini Disponsorin langsung Dari Jajanotaku Oke Jajanotaku itu seperti apa Kalian bisa cek langsung Di bawah kolom deskripsi Ini Jajanotaku ini Ya kan Di sana Kalau misalnya Kalian mau cari-cari Merteners yang berhubungan Dengan Jepang-Jepangan Kalian bisa langsung cek ke sana So langsung aja Pasti buat sobat Kaze Yang Animal Lovers Kalian Pengen Langsung dapetin Jaket kayak gini ya kan Oke Kaze akan bikin Supaya ini Lebih mudah saja Ini adalah pertanyaan Yang harus kalian jawab Sebutkanlah Satu Nama Anak Marquis Yang dianggap Dibunuh oleh Pangeran Wayne Dalam serial Tensei Oji no Akaji ini Oke Jawab pertanyaan sobat Kaze Dengan Hashtag Silver Kaze Otakurum Anime Rekomendasi 2022 Oke Segmentnya itu Ya kan Terus baru jawaban kalian Dan Dua jawaban yang benar Itu bakalan dapat Masing-masing Yang satunya ini Jaket Hoodie Evangelion Temanya Oke Terus yang satunya lagi Ini Estia Familia Dari Si Belcranel Argonaut kan Ini Kalian tidak akan menyesal Terus buat yang dapat Nanti Adiah ini Tidak dipungut biaya Jadi langsung dikirimkan Nah Untuk yang dapat Kalian langsung cek aja Di kolom deskripsi Itu ada Discordnya Kaze Jadi nanti Buat yang dapat ini Ini diundi Tanggal berapa Ya Kalau sekarang Senin Berarti Senin Minggu depannya lagi Ya kan Pokoknya Updatean setelah Yang ini Ya Jatuhnya hari Senin Nanti keluar nih Jadi tantak Disana bakalan Diundi Kalau ada yang jawab Oke Karena ini adalah Segmen pertama Dan Kaze masih Nyoba iseng Siapa tau aja Ada yang jawab Toh juga Kaze lagi Nyobain produk ini Kita kan Jaket-jaket Bertambakan anime Kalian tinggal Langsung tinggalkan Komentar kalian Seperti yang tadi Kaze bilang Dan pertanyaannya Kaze ulang Kaze minta Sebutkan satu Nama Anak dari Marquis Yang dianggap Dibunuh Oleh Pangeran Wayne Pada episode keempat Nensai Oji no Akaji ini Jadi Kasih dulu Hashtagnya Silpar Kaze Otakurum Anima Rekomendasi 2022 Dan Sematkan jawaban kalian Di bawahnya Lalu Kaze akan Undi Di pembahasan Silpar Kaze Otakurum Minggu depan Ya Di jam yang sama Jam setengah Lima Waktu Indonesia Barat Atau 16.30 Waktu Indonesia Barat Jadi gitu aja dulu Thank you buat sobat Kaze Yang udah ngikutin Kaze ngobrol Dan Kaze mohon maaf Kalau ada kata-kata Kaze yang kurang berkenan Kita bakal ketemu lagi Di Silver Kaze Otakurum Dan Kita bakal bikin Sebuah Hashtag Yaitu Create an otaku To be a better Di Silver Kaze Otakurum Berikutnya Sampai jumpa semuanya Akhir kata-kata yang mengucapkan Sampurah Seminesan Dan Ingat ini ya Jangan sampai ketinggalan Dadah Hahaha Sampai jumpa semuanya Jangan lupa Terima kasih.